Ya pemirsa bagaimana proses penangkapan mantan sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono dan seperti apa kelanjutan kasus hukum dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung kami akan membahasnya bersama pelaksana tugas jurubicara KPK Ali Fikri selamat Sorry Mas Ali apa yang membuat KPK membutuhkan waktu hingga 4 bulan untuk menangkap Nur Hadi? Baik terima kasih Mas Wahyu selamat sore Jadi hari ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk ke KPK kemudian kami melindaklanjuti informasi tersebut Lanjut tersebut betul di sebuah rumah di Jakarta Selatan kemudian ditemukan dua orang tersangka tersebut Begitu Mas Wahyu Dari keterangan yang diterima oleh KPK sudah berapa lama Nur Hadi berada di kawasan Simpruk ini? Karena kan sebelumnya sempat beredar desas-desus bahwa Nur Hadi memang berada di Jakarta tetapi berada di satu apartemen? Iya Mas Wahyu memang informasi yang masuk ke KPK ini para DPO ini tidak hanya di satu tempat ya Sehingga kemudian kan tim penyitip juga melakukan pengledahan rumah tidak hanya di Jakarta tetapi kemudian di Jawa Timur, di Surabaya, di Tulungagung Itu bagian dari informasi yang diterima KPK saat itu sehingga kami tindaklanjuti Termasuk di Jakarta juga kami melakukan pengledahan beberapa tempat termasuk di Jawa Barat, di Jiawi Itu juga bagian dari pengledahan rumah Jadi secara hukum acara pengledahan rumah adalah tindakan penyitip dalam rangka di sana adalah melakukan pencarian terhadap tersangka Nah yang terakhir kemudian informasi itu juga masuk yang di Jalan Simpruk tadi Makanya kemudian ditindaklanjuti melakukan pengledahan rumah dan benar ternyata di dalam itu ada dua orang tersangka ini yang kemudian ditangkap oleh penyitip KPK Jadi dari seluruhan rangkaian pengledahan yang ada 13 tempat baik itu di Jawa Timur kemudian di Jakarta Itu adalah seluruh rangkaian yang dalam rangka melanjuti informasi yang terima, informasi yang masuk ke KPK Dan kemudian penyitip menindaklanjuti pengledahan rumah dalam rangka pencarian para tersangka Artinya dipastikan selama 4 bulan terakhir ini Nur Hadi selalu berpindah-pindah tempat bahkan pernah berada di luar Jakarta begitu Mas Ali ya Betul Mas Ali, oleh karena itu kemudian kita tindaklanjuti informasi tersebut Apa kemudian yang membuat tim penyitip KPK kesulitan membutuhkan waktu sampai 4 bulan ini Mas Ali? Ya saya kira kalau kemudian kesulitan yang cukup berarti saya kira tidak, tidak, tidak ada Kita terus melakukan pencarian, kita melakukan pendalaman terkait dengan informasi-informasi yang masuk kepada KPK Dan tentu ini dibantu pula oleh tim dari kepolisian untuk pencarian para DPO ini Bagaimana dengan tersangka yang lain sampai saat ini masih belum bisa ditangkap oleh KPK? Ya Mas Wahyu, tentu KPK terus melakukan pencarian, terus berharap pula menerima informasi dari masyarakat Karena kita tahu bahwa dua orang tersangka ini ditangkap oleh KPK juga berdasarkan informasi yang diterima oleh KPK Oleh karena itu sekali lagi di kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat Yang telah menyampaikan informasi kepada KPK tentang keberadaan para DPO Kami berharap bahwa di samping penyidik KPK juga terus aktif bersama PORI untuk mencari keberadaan satu orang Yaitu tersangka HS, peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan ketika memberikan informasi kepada KPK Dan KPK dipastikan akan menindaklanjuti dari informasi masyarakat tersebut Mas Ali, informasi yang kami terima Nur Hadi ini ditangkap ketika berada di satu kawasan di Simpruk Bersama istri, anak, dan cucunya benar demikian Mas Artinya memang selama pelarian ini ada peran serta keluarga atau mungkin pihak-pihak tertentu yang sudah terdeteksi oleh KPK Untuk ikut membantu pelarian Betul Mas Wahyu, berdasarkan informasi yang kami terima dari tim penyidik Ketika tim penyidik masuk ke dalam rumah tersebut Memang di sana ada keluarga selain menantunya tadi Kemudian anak istrinya dan istrinya dari tersangka Pak NHD ini Apakah artinya memungkinkan keluarga dari Nur Hadi ini ikut terlibat dalam pelarian? Jadi begini Mas Wahyu, salah satu yang kemudian sudah kami panggil sebagai saksi beberapa waktu yang lalu adalah istri dari tersangka NHD Kami sudah melakukan pemanggilan secara patuh, secara sah menurut hukum Namun kemudian yang bersangkutan itu tidak hadir atau dalam bahasa lain adalah mangkir Oleh karena itu maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku Yaitu dalam hal ini adalah pasal 112 KUHAB Ketika seorang saksi telah mangkir dari panggilan penyidik Maka penyidik bisa bersikap yaitu perintah membawa Nah, pas kebetulan ketika dilakukan penggeledahan dan ditemukan dua orang tersangka yang sedang kita tari Di situ ada istri dari tersangka NHD yang kemudian sudah kita pernah panggil tapi mangkir Oleh karena itu kemudian dibawa Nah, berikutnya apakah kemudian memungkinkan diterapkannya pasal penghalang-halangi proses penyidikan Misalnya seperti itu Tentu semuanya mungkin untuk bisa dikembangkan lebih lanjut Tetapi sekali lagi bahwa pengembangan-pengembangan terkait dengan pasal-pasal tersebut Tentunya nanti akan dibalami lebih lanjut lebih dahulu oleh penyidik Dengan menghubungkan antara keterang saksi dengan keterang saksi yang lain Sehingga nanti saling berhubungan Dan nanti dihubungkan dengan barang bukti yang telah ada Yang telah kita kumpulkan dari setiap bulan Februari sampai bulan Mei yang lalu Baru kemudian disimpulkan Sejauh kemudian ditemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang tersangka Dikenai pasal 21 siapapun tidak terkecuali Misalnya kemudian disitu ada istri dari tersangka NHD Pasti KPK kembangkan tidak lanjut untuk menetapkan tersangkanya Begitu Mas Wahyu Saat ini apakah masih menjalani pemeriksaan di KPK? Istri Nur Hadi ini Mas Ali? Iya, informasi yang kami terima demikian Mas Wahyu Mas Ali ada sejumlah catatan dari teman-teman pegiat anti korupsi Teman-teman ICW Misalnya mengingatkan bahwa urusan Nur Hadi ini mungkin hanya menjadi pintu masuk Mengingat KPK juga memiliki DPO lainnya Ada Harun Masiku misalnya sampai saat ini juga masih berstatus buron Apa kemudian langkah-langkah dari KPK? Baik Mas Wahyu Tentu KPK tidak tinggal diam Seperti yang sudah kami sampaikan terdahulu Termasuk untuk tersangka Pak NHD dan kawan-kawan ini Kami terus aktif melakukan pencarian, mengumpulkan informasi Terkesan dengan PORDI Pun demikian di dalam kasus yang lain ya Dalam ini ada tersangka HART Kami terus melakukan pencarian Keberadaan dari tersangka HART Kalau kemudian ada pihak yang mengatakan bahwa tersangka meninggal begitu Sampai hari ini tidak ada informasi yang valid Yang kemudian diterima oleh KPK Saya kira yang ditampaikan oleh pihak tersebut juga Berdasarkan asumsi Bukan berdasarkan jelas ada bukti Misalnya bahwa keberadaan yang tersangkutan telah meninggal dunia Oleh karena itu kami terus mencari keberadaan dari tersangka HART Pun demikian terkait dengan DPO-DPO yang lain Begitu Mas Wahyu Baik, terima kasih pelaksana tugas jurubicara KPK Ali Fikri Atas waktunya di Prime Time News